Oke, siap Sudah selesai ya mas ya? Oke, siap Terima kasih ya mas ya Saudara tadi saya baru saja selesai nyalon Khususnya menata rambut saya Dan juga selesai gunting rambut nih Tentunya karena masih di masa PSBB Transisi Saya tetap memprioritaskan namanya protokol sehatan Nah siapa di antara anda Yang masih khawatir pergi ke salon Padahal semisal sudah gak betah nih sama gaya rambut anda Atau mungkin karena kemarin hasil produk di rumah aja Justru ada rambut yang malah jadi gak bener nih gaya potongnya Tentu anda tidak perlu khawatir Karena per 15 Juni nanti Sektor usaha tata rambut ini boleh beroperasi kembali Tentunya dengan memprioritaskan yang namanya protokol kesehatan Lalu sebenarnya seperti apa sih protokol kesehatannya Apakah benar aman untuk konsumen Oleh karena untuk menjawab pertanyaan tersebut sudah Saya akan mengajak berbincang langsung Dengan salah satu pemilik salon Alphons Dan juga haircut yaitu Pak Alphons sendiri Pak Alphons izin Pak mengganggu sedikit waktunya Pak Pak Alphons ini kan per 15 Juni nanti Salon boleh beroperasi kembali Mungkin sebelum saya tanya soal protokol kesehatan Alur untuk bisa menggunakan jasa Ataupun salon ini seperti apa Pak Alphons? Alurnya gitu Mbak ya Alur konsumen kita selalu mengurangkan Kita menurut protokol kita hanya boleh menerima tamu 50% Dan itu berupa janji semua Dan kita juga bisa melakukan konsultasi secara virtual Dan kita tamu karyawan dan manajemen itu semua bekerja sama Untuk menciptakan salon yang aman dan nyaman Melalui protokol penularan penyakit COVID-19 Karena Pak Alphons ini sudah menyinggung soal protokol kesehatan ya Pak ya Nah protokol kesehatan mungkin boleh dirincikan Pas cara gas besar seperti apa Supaya pemirsa kompasi TV disini juga sudah tahu bahwa Kalau kita kesalahan itu tidak perlu khawatir lagi begitu Pak Saya pikir protokol itu dibuat dengan teliti Dengan banyak masukan Jadi dilihat juga segi kerumitanya disederhanakan Tapi tetap aman dan nyaman Jadi alurnya itu terutama adalah Awal itu semua di cek suhu Tamu maupun karyawan Dan untuk bukti bahwa kita sudah di cek suhu Ini diberikan stiker seperti ini Jamnya disebutkan Jadi kemudian pelangga tamu itu Karyawan itu Kalau datang ke salon Itu harus ganti baju Bukan baju yang sama dari rumah Itu baru ditambah ini Dan di cek suhu Dan kebetulan sebelum buka ini Anak-anak timku itu Mendapatkan rapid test semua Itu paling tidak untuk menunjukkan Bahwa kita serius untuk masalah pencegahan penyakit ini Ini di belakang sudah ada modelnya yang sedang gunting rambut nih ya Pak Mungkin sudah dijelaskan nih Pak APD atau mungkin tata cara perlengkapannya begitu Pak Ketika ada yang nyalon begitu Pak Saya akan terangkan Apa aja yang berubah dari ritual ke salon Dulu kita saya nanya aja Agak ceroboh Kita akui agak ceroboh tentang kebersihan Sekarang kita harus benar-benar menjalankan protokol itu Antara lain kita bisa lihat dari sisi hairdressernya dulu ya Dari sisi hairdressernya itu Penggunaan masker Ada penutup wajah facial ya Pak ya Facial bisa diangkat Dan menggunakan sarung tangan Dan alat-alat ini Sudah di desinfektan Diberi desinfektan Dan di disterilkan Untuk tamu Tamu pun juga Tadi sudah diukur Cukup badan Cukup badan Di bawah 37,3 Dan untuk Cape Cape-nya ini Kita menyediakan yang disposable Sekali buang Ya Plastik Agak panas Tapi Paling Higienis Oke Kemudian Tidak ada minuman Hanya mungkin Air kemasan Mbaknya gak mau Dikasih Ditawarin tadi gak mau Ada air kemasan Majalah Ditiadakan semua Di salon Kemudian Tamu datang Mandiri Yang dimaksud mandiri adalah Enggak ada pengantar Enggak ada pengantar itu Hanya Siapa yang menggunting Atau yang belanja Retail Yang boleh Masuk ke salon Selebihnya Menunggu di luar Dan Kadang-kadang dulu kita Habis Sedang ngeploh Nelfon temen Ya nonton Lo jemput gue Di Alpon salon Nah yang gituan Sekarang gak boleh lagi Gak boleh janji-janjian Dan Tidak ada makanan Di sini Oke Pak Berarti sejumlah Protokol kesehatan Sudah diterapkan Tentunya Ini Sudah ada sejumlah persiapan Yang dilakukan Sulit gak sih Pak Sebagai pemilik salon nih Apakah dari segi biaya Atau mungkin Training karyawannya sendiri Adakah kesulitan Pak Untuk bisa Membuat salon ini Beroperasi kembali Di masa PSBB Transisi ini Pak Soal biaya Memang segala sesuatunya Itu membutuhkan biaya Tapi Kita kan gak ada pilihan Harus dijalankan Kalau bicara sulit Saya mikir Selama Kita punya tim Kita punya tim yang solid Itu gak ada yang susah Dan komunikasi selalu ada Itu gak akan susah Dan kita selalu evaluasi Dan Protokol ini pun Itu Gak hanya memikirkan Salon-salon besar Jadi segala sesuatu Langkah-langkah protokol ini Bisa Di Adaptasi Atau bisa Diimplementasikan Oleh Salon-salon Yang kecil pun Jadi Kalau dibilang sulit Saya gak Merasa itu sulit Karena Banyak teman-teman sekarang ini Yang gak mengerti protokol Menjalankannya Malah Agak 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 berlebihan Misal Ya Datang Di fogging Semua sebadan Nah Menurut Raturan WHO Hal tersebut itu Malah gak boleh Karena itu Lebih berbahaya Daripada Bermanfaat Berbahayanya Untuk segi pernafasan Merusak kulit Terus Memakai APD Headdresser Memakai APD Tamu Memakai APD Itu gak disarankan Oleh Protokol DKI Maupun Protokol WHO Karena Apa kita mampu Setiap tamu satu Kita ganti APD Memang sejumlah persiapan Sudah dilakukan Dan ini adalah Usaha terbaik Dan yang sudah tepat Menurut WHO Ataupun Menurut pemerintah DKI Jakarta Ataupun pemerintah pusat Terima kasih Pak Alfon Waktunya Semoga Pernah sehatan Bisa berjalan secara sempurna Dan bisa beroperasi kembali Normal Per 15 jenis nanti Terima kasih Pak Terima kasih doanya Terima kasih Nah saudara tadi Anda sudah simak Sejumlah protokol kesehatan Yang telah diterapkan Di salon Apabila nanti buka Per 15 jenis nanti Memang Selain ada protokol kesehatan Di tahap satu ini Nantinya Hanya ada Fasilitas rambut Terlebih dahulu Jadi sesuatu Fasilitas di salon Yang Melibatkan Kotak langsung dengan kulit Itu ditiadakan Seperti asalnya Menipedi Jadi hanya rambut Terlebih dahulu saja Per 15 jenis nanti Sudah ada protokol kesehatan Jadi Anda tidak perlu Khawatir lagi Untuk pergi ke salon Dan siap Untuk percaya diri Karena sudah ada Yang bisa menata rambut Anda kembali Diana Valencia Yadini Joshua Kompas TV Jakarta